Oh info Romo, kemarin sudah keluar hasil PET scan-nya, bagus Romo, bersih Oh, luar biasa, syukur kepada Tuhan Iya, tadi juga sudah periksa lab, hasilnya juga bagus Romo Terima kasih Romo, atas dukungan doa-doanya Romo dari Romo dan teman-teman di grup Terima kasih Romo Saya Romo Salam Romo Ibu Ana Siapa dulu mau? Silahkan Bu, silahkan Oh iya, kamu saya masih ingin terus didoakan Karena saya masih ada sakit di bagian dada Apa namanya Itu kelihatannya neragia sindrom dari herpes katanya Jadi rupanya saya waktu COVID-19 saat itu Ditumpang mamber darah dan herpes ditambah imun dan beberapa comorbid menjadi 8 comorbid Jadi efeknya itu sampai sekarang ada asitek ya, ada air di perut Itu yang lain-lainnya sudah bisa ditangani Sambil harus bisa mengolah diabetesnya Romo terutama Itu karena diabetes itu yang apa namanya istilahnya Sumber, istilahnya sumber sederangnya gitu ya Nah ya, kalau yang herpesnya ini Memasuk, masuk secara tepi Jadi memang agak sulit sembuhnya Tetapi saya mohon doa Romo Tidak ada yang mau kasih kepada Tuhan Begitu Romo bagi saya itu Amin Jadi ada herpes ya Bu ya Ada herpes Semang berdarah Jadi promosif mengeruk sekali Waktu itu pantasah Semang tidak turun-turun Waktu COVID itu Tapi pertolongan Tuhan Tidak pernah terlambat Romo Amin Tepat pada waktunya Oke Ibu Ana Tetap setia Dan tetap sabar Dan juga tetap gembira Kita berdoa Bu Silahkan tenangkan Alah yang maha baik Ibu Ana Menderita banyak sekali Tetapi kami percaya Engkau memberikan dia Kemampuan lebih dari biasanya Sehingga Apapun peneritaan dia Dia lewati Dan dia tanggung Bersama dengan Kristus Yang memberikan dia Kekuatan Dan keyakinan Bila engkau berkehendaki Bapak Di dalam nama Bapak dan Putra Dan Ruh Kudus Bersama dengan Jumlah Maria Sembuhkanlah Dan sempurnakanlah Pemulihan dari Ibu Ana Sesuai dengan waktu Dan caramu sendiri Izinkanlah kami memahami Kehendakmu dalam Penderitaan ini Sehingga penderitaan ini Membuat kami Lebih mudah memahami Engkau Dan lebih dekat Dengan engkau Bersama dengan Santo Rafael Saya memiliki Dan saya memulihkan Kesehatan Dalam nama Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Amin 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 Romo terima kasih Amin Semangat Semangat Bu Ana Semangat Selamat malam Romo Selamat malam Pak Silahkan Dengan Agustinus Bapak Agustinus Oh Ya Mohon doa untuk Arlete yang masih Di ruang ICU Ya 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 Saya bisa Diizinkan untuk masuk Semoga bisa didoakan Boleh Pak Silahkan Silahkan Kita coba cek Bisa di Mohon doa agar Dapat segera Dilepas Alat bantunya Romo Semoga Semoga dapat Berkenal Nafas Mandiri Oke Oke Apakah obat Yang kemarin Untuk membuat Dia tidur itu Sudah Dikurangi Atau Dihilangkan Dosisnya Sudah Romo Sudah Romo Kita tunggu Supaya dia Siuman Siuman ini Iya Romo Mohon didoakan Segera Siuman Romo Oke Pak Agustus Kita Mendoakannya Kita sama-sama Sudara-sudara Berdoa Untuk Arleta Yang sekarang Kita bisa lihat Sendiri Ada di ICU Secara keseluruhan Sebetulnya Dia sudah Apa Mulai Normal Tinggal tunggu Dia siuman Kita berdoa Allah Bapak Yang Maha Baik Cintamu Begitu besar Kepada Putrimu Arleta Pada saat ini Dia masih terbaring Di rumah sakit ini Tetapi kami percaya Dia mampu Mendengarkan Dan mampu Merasakan Kasih sayang Yang datang Dari Tuhan Sendiri Dan Juga Kami semua Yang hadir disini Selalu Menyayangi Dan mendukung Dan Tentu saja Menerima Arleta Apa adanya Dengan tulus Dan ikhlas Di dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Bersama Dengan Bunda Maria Saya Memberkati Arleta Semoga Sabar Melewati Hari-hari Yang penuh Dengan Kesakitan Dan Semoga Dalam Waktu Dekat Engkau Menemukan Caramu Sendiri Untuk Segera Pulih Menyapa Dan Bertemu Dengan Orang-orang Yang Engkau Cintai Dan Mengasihi Dan Mencintai Engkau Pula Semoga Engkau Dipulihkan Di Dalam Nama Yesus Bersama Dengan Bunda Maria Dan Santo Raphael Saya Menyembuhkan Saya Memulihkan Dan Saya Memberkati Arleta Bapak Amin Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Amin Terima kasih banyak Romo Pak Agustinus Apakah HP itu Boleh Didekatkan Di Telinga Arleta Ditanya Sama Susternya Boleh Enggak Supaya Dia Dengar Suara Saya Boleh Sebentar Oh Belum Bisa Belum Boleh Ya Oke Belum Boleh Oke Alat-alat Elektronika Boleh Pak Lagi Perawatan Romo Oh Oke 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 Terima kasih Romo Oke Pak Kita harapkan Dia Cepat Siuman Selamat Malam Oke Selamat Malam Bapak Siapa Pak Bambang Rosa Rosa Anak Oh Rosa Ya Pak Bambang Ya Mas Ingat Gimana kabar Rosa Oke Apa yang dirasakan Sekarang Rosa Ya Apa Apa Si Masih biasa Romo Masih biasa Katanya Ya Lemas Ya Masih lemas Ya Ya Romo Biasa Maksudnya Anda Kurang Gak terasa Masih Belum Merasakan Gitu Romo Merasakan Gimana maksudnya Peh Saya belum Jadi kalau Trombosit Itu kan Turunnya Kan Kalau Sudah Rendah Sekali Baru Bisa Merasakan Lemas Oh Rasanya Biasa Oh belum Dia tidak mengalami Lemas Gitu Maksudnya Ya Oh Berarti Masih biasa Segar Gitu Boleh dikatakan Ya Syukur Syukur Pada Tuhan Ada Keluhan Keluhan Lain Rosa Keluar Bintik-bintiknya Romo Bintik-bintik Gak tahu Bintik-bintiknya Ini kena Biasanya Kalau Trombositnya Turun Sekali Itu Akan keluar Bintik-bintik Tapi Gak tahu Mungkin Bintik-bintik Bisa Nyamuk Juga Oh Kalau Bintik-bintik Nyamuk Ya Mudah Gak usah Khawatir Oke Apa yang mau disampaikan Rosa Itu Romo Biar Ya Minta didoakan Supaya Tetap Stabil Untuk Trombositnya Seperti Keadaan sekarang Kan Boleh dikatakan Stabil Ya Atau Kita Nggak Bisa Kita Nggak Bisa Mengukur Harus Pengukuran Itu Harus Dilakukan Di Lab Ya Romo Tapi Kalau Lihat Gejalanya Pokoknya Rosa Dulu Nyaman Aja Sekarang Ya Sekarang Nyaman Aja Oh Begitu Oke 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 Kita Berdoa Rosa Oke Bapak Yang Maha Baik Kami Ikut Bergembira Bersama Dengan Putrimu Yang Kau Cintai Rosa Karena Pada Saat Ini Dia Merasa Nyaman Dengan Badannya Dan Penyakit Atau Trombosit Yang Selalu Mengganggu Sampai Saat Ini Bersahabat Dengan Tubuhnya Secara Keseluruhan Oleh Sebab Itu Ya Bapak Sempurnakanlah Terus Kegembiraan Dan Kesehatan Putri Yang Kau Cintai Mirosa Di Dalam Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Bersama Dengan Bunda Maria Semoga Stabil Kesehatannya Trombositnya Sehat Badannya Sehat Dan Semoga Darah Yang Bermasalah Atau Yang Sedang Kesakitan Atau Ada Gangguan Dipulihkan Oleh Tuhan Bersama Dengan Bunda Maria Saya Berdoa Dan Saya Menyembuhkan Engkau Bersama Dengan Santrafael Bapak Putra Dan Ruh Kudus Amin Amin Ini Ramo Nah Kawanku Ini Halo Kawan Gimana Kabar Baik Halo Ayo Namanya Siapa Ingatan Ingatan Iya Ingat Saya Enggak Ingat Ramo Oh Ada Rosario Mantap Keren Ya Nathan Sudah Pakai Rosario Bisa Berdoa Bisa Berdoa Oh Belum Nanti Diajarin Ya Nathan Mau Diajarin Oh Bagus Ini Kerjasamanya Baik Dengan Saya Ini Nathan Nggak Lari Lagi Lagi Ya Oke Sekarang Pastor Mendoakan Nathan Ya Oke Tenang Tutup Mata Tangan Dikatupkan Begini Lalu Mama Nanti Menaruh Tangan Di Kepala Bagus Pinter Ya Oke Saya Berdoa Alah Bapak Yang Mahabait Putramu Nathan Sangat Bergembira Dengan Kasih sayang India Peroleh Dari Kedua orang Tuanya Dan Saudara Saudarinya Pada Saat Ini Saya Memberkati Nathan Semoga Semakin Baik Semakin Faham Apa yang harus Dilakukan Dan Bisa Mengendalikan Diri Dengan Baik Dan Semoga Dia Bertumbuh Dengan Penuh Kesebaran Penuh Kasih Sayang Dan Penuh Cinta Di dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Bersama Bunda Maria Saya Memberkati Dan Mendoakan Nathan Bersama Santo Rafael Bapak Putra Dan Ruh Kudus Amin Amin Nah Bagus Nathan Ya Terima kasih Terus berdoa Ya Terima kasih Sama-sama Nathan Terima kasih Oke Terima kasih Pak Agustin Terima kasih Romo Selamat malam Silahkan Ya Saya Jadi dengan Mama saya Ibu Liz Sonario Romo Oh Ibu Liz Ya Ya Jadi mohon doa Untuk Mama saya Kebetulan Tiga bulan yang lalu Baru habis Operasi Katarak Mata yang kiri Jadi Operasi Kataraknya Menurut dokter Sudah berhasil Tapi Matanya Masih gelap Belum bisa melihat Karena Ternyata Ada Talkshow nya Ada Flu burung Di matanya Flu burung Ternyata Iya Jadi ada Virus 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 burung Yang Menurut dokter Seperti itu Kemudian Satu lagi Untuk lehernya Ini ada Kelenjar Tiroid Romo Yang Membesar Yang Memang sudah lama Yang Harusnya dioperasi Karena ibu saya Takut Jadinya Tidak berani Dioperasi Tiroid Mohon doanya Iya Oke Oke Ibu Lis Kita Berdoa ya Bu Ya Ayo Oke Alah Bapak Yang Maha Baik Ambamu Ibu Lis Sangat Mengharapkan Pertolongan Dan Kemurahan Hatimu Izinkanlah Mata Sebelah Kirinya Bisa Melihat Kembali Dengan Lebih Baik Dan Semoga Hasil Operasi Itu Juga Bisa Dinikmati Hasilnya Pada Saat Ini Jamalah Mata Ini Dan Kulihkanlah Kemampuan Untuk Melihat Demikian Juga Ya Bapak Semoga Kelenjar Tiroid Yang Sedang Dialami Dan Sedang Terganggu Keadaannya Engkau Berkati Dan Engkau Sembuhkan Terutama Ya Tuhan Berilah Kesebaran Kepada Ibu Lis Untuk Melewati Hari-harinya Yang Kadang-kadang Tidak Sesuai Dengan Kehendak Mengganggu Penglihatan Dan Mengganggu Kesehatan Secara Keseluruh Di Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Bersama Dengan Bunda Maria Saya Menyembuhkan Penglihatan Dan Tiroid Dari Ibu Lis Bersama Dengan Santa Maria Dan Santo Rafael Saya Menyembuhkan Engkau Bapak Putra Dan Ruh Kudus Amin Terima kasih Romo Sama-sama Selamat Malam Romo Selamat Malam Silahkan Ya Ini Romo Saya Mau Minta Didoakan Saya Yang Kaki Sebelah Nanya Ada Benjolan Yang Semakin Membesar Benjolan Dimana Bu Boleh Saya Tahu Di Pertengahan Kaki Antara Betis Di Belah Kanan Betis Ya Di Samping Posisinya Di Samping Penyakit Apa Itu Kalau Boleh Tahu Waktu Itu Dokter Nya Bila Napa Kayak Lemak Dalamnya Kista Oh Kista Oke Tapi Ada Rasa Sakit Di Alami Yang Muncul Enggak Romo Oh Enggak Sakit Cuman Benjolan Ada Iya Semakin Membesar Romo Oke Oke Sebelah Kanannya Bagian Luar Atau Bagian Dalam Bagian Luar Romo Bagian Luar Oke Oh Kayak Baal Rasanya Ya Baal Kayak Baal Gitu Betul Ya Kayak Baal Oke Kita Berdoa Ya Oh Allah Bapak Yang Maha Baik Sudah Engkau Menilih Hambamu Ini Yang Mengalami Benjolan Di Kakinya Apapun Penyebabnya Apapun Masalahnya Kami Percaya Tuhan Maha Tau Dan Izinkanlah Kami Lebih mudah Memahaminya Dan Sehingga Lebih mudah Juga Untuk Menanganinya Bersama Orang-orang Yang Engkau Percayakan Karena Profesi Mereka Dan Engkau Pilihkan Untuk Menolong Dia Di Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Bersama Dengan Bunda Maria Saya Memberkati Dan Saya Menyembuhkan Dan Memulihkan Dan Mengangkat Akar-akar Penyakit Ini Sehingga Lebih mudah Dipulihkan Dan Disembuhkan Karena Belas Kasihan Tuhan Bersama Dengan Santo Rafael Bapak Putra Dan Ruh Kudus Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sama-sama Selamat Malam Pastor Selamat Malam Ibu Iya Ini dari Saya Mohon dua Pastor Untuk Keluarga Ibu Oke Ada dua Tadi ya Iya Supaya Terhindarlah Dari virus Yang sedang Mewabah Ini Pastor Oke Karena Dari Tujuh Orang Kami Yang Sedang Isolasi Mandiri Hari Ini Sudah Tumbang Dua Pastor Sudah Positif Dua Orang Maksudnya Ibu Isolasi Mandiri Sekarang Iya Di rumah Pastor Yang Yang Lainnya Di Rumah Ibu Saya Di Medan Baru Jadi Yang Dua Yang Berkumpul Di Medan Baru Itu Mereka Ada Empat Tapi Hari Ini Sudah Positif Dua Karena Dari Semalam Sudah Demam Tinggi Oh Kami Dijauhkan Dari Covid Ini Pastor Oh Termasuk Putri Ibu Bukan Sama Bapak Pastor Oh Bapak Pak Yustinus Waru Enggak Tapi Itu Di Rumah Iya Pastor Belum Belum Positif Kan Kalau Kami Berdua Nampaknya Mesti Sehat Sehat Tidak Ada Gejala Apapun Tapi Yang Sudah Pada Demam Tinggi Mereka Sudah Pada Batuk Siapa Yang Putri Ibu Kan Anak Ibu Bukan Keluarga Pastor Oh Oke Oke Dari Minggu Itu Merawat Dan Mengantarkan Ke rumah Sakit Oh Bapak Ibu Ini Pergi Mengantar Keluarga Yang Sakit Itu Iya Karena Dari Pagi Memang Kami Mengurus Di rumah Pastor Karena Kondisinya Memburu Sorenya Kami Bawa Rumah Sakit Kami Tidak Tahu Oh Faham Oke Kita Berdoa Ya Bu Allah Bapak Yang Maha Baik Semoga Keluarga Ibu Esther Dan Bapak Justinus Yang Sudah Sempat Berkontak Dengan Saudara Atau Keluarga Yang Sudah Positif COVID Engkau Lindungi Mereka Ya Tuhan Dan Engkau Berikan Imun Yang Cukup Untuk Melawan Virus Virus Itu Dan Akhirnya Mereka Dibebaskan Bapak Yang Maha Baik Isinkanlah Satu keluarga Ini Terlindungi Dan Terbebaskan Dari Penyakit COVID Ini Di Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Bapak Kudus Bersama Dengan Bunda Maria Saya Mendoakan Dan Saya Memberkati Serta Melindungi Keluarga Ini Dari Gangguan Dan Serangan Virus COVID Ini Dan Semoga Dibebaskan Dan Diberi Saya Nyaman Karena Perlindungan Dan Pertolongan Tuhan Bersama Dengan Santo Rafael Bapak Putra Dan Rok Kudus Amin Amin Terima kasih Sama-sama Ibu Ya Semoga Tetap Sehat Bia Tetap Waspada Tapi Tidak Perlu Terlalu Khawatir Selamat Malam Romo Malam Pak Saya Pak Agus Oh Pak Agus Ini Romo Ini Mau Mendoakan Istri Saya Romo Iya Pak Agus Malam Malam Bu Gimana Kabar Ini Romo Apa Bagian perut saya Lagi sakit Romo Saya juga Ada Mium Di balik Dinding rahim Saya Romo Sekarang Lagi sakit Nggak Bu Enggak Si Romo Tapi Sekarang Saya Ini Hanya Lagi sakit Bagian perut Gitu Romo Kata Tadi Si Sempat Juga Kedokter Katanya Itu Karena Mah Romo Lambu Oke Karena Lambu Saya Juga Ada Mium Sudah Cukup Besar Juga 12 Centi Romo 12 Centi Besar Oke Jadi Kita Doakan Ya Oke Ibu Tenangkan Diri Dan Coba Rasakan Apa Nanti Yang Terjadi Dalam Badan Ibu Tenang 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 Allah Yang Maha Baik Kulurkanlah Tanganmu Kepada Hambamu Semoga Engkau Berbelas Kasih Di Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Ruh Kudus Bersama Dengan Bunda Maria Semoga Mium Yang Ada Dalam Perut Hambamu Ini Dalam Nama Tuhan Yesus Disembuhkan Dimudahkan Cara Mengeluarkannya Dengan Cara Tuhan Tuhan Sendiri Dan Semoga Sakit Yang Selama Ini Dia Derita Sakit Perut Di Dalam Nama Tuhan Yesus Saya Sembuhkan Bersama Dengan Santo Rafael Saya Menyembuhkan Engkau Bapak Putra Dan Roh Kudus Amin Terima kasih Romo Oke Bu Saya Mau Tanya Apa Yang Terjadi Dalam Badan Ibu Ketika Kita Berdoa Bagian Perut Sebelah Kiri Kayaknya Ada Tekanan Perut Ibu Sebelah Kiri Iya Kayak Ada Tekanan Gitu Sebetulnya Ibu Kayak Mual Iya Betul Itu Karena Lambung Itu Oke Ibu Kayak Mual Oke Sebetulnya Itu Pelan-pelan Akan Sembuh Saya Yakin Kalau Boleh Pegang Sekarang Itu Jauh Lebih Panas Dibanding Permukaan Kulit Yang Lain Coba Praktikin Bu Gak Usah Kelihatan Kamera Dipegang Aja Itu Lebih Panas Dibanding Permukaan Kulit Yang Lain Yang Tadi Ibu Rasakan Betul 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 Lebih Panas Dibanding Permukaan Kulit Yang Lain Iya Sebelah Kanan Dingin Romo Maksudnya Sebelah Kanannya Lebih Dingin Kalau Bih Dingin Gak Panas Dan Disitu Tadi Ada Ibu Merasakan Sesuatu Kan Iya Terima kasih Bu Saya hanya Memastikan Aja Yang Yang Mium Saya Tidak Bisa Kontrol Mudah-mudahan Ada Cara Lain Nanti Oke Itu Yang Saya Bisa Kontrol Oke Terima kasih Romo Sama-sama Salam Untuk Pak Agus Terima kasih Ruma Rekan Baik Dalam Pembinaan Retret Terima kasih Ruma Di Pratista Terima kasih Ruma Oke Silakan Sekarang Sembilan Oke Kita beri Kesempatan Dulu Pak Harmanto Apakah Ada yang Mau menyumbangkan Lagu Atau nyanyi Saya Belum Tahu Tadi Ada Romo Silakan Jesse Dulu Supaya Saya Tarik Nafas Dulu Oh Jesse Sudah Siap Ternyata Jesse And Mom Silakan Selamat Malam Pastor Bapak Ibu Semua Buat Monakan Saya Arleta Dan Semua Bapak Ibu Yang ada Di sini Baik Yang ada Di Zoom Maupun Yang Ada Di grup Untuk Kita Didoakan Saya Percaya Tuhan Yesus Sudah Menjamah Bapak Ibu Arleta Kahiro Bapak Ibu Semua Saudara Saudara Kami 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 Ikut Mendoakan Supaya Mujizat Kesembuhan Boleh Terjadi Buat Bapak Ibu Tuhan Yesus Beri Ajar Kami Tuhan Untuk Terus Datang Bersujud Di Hadap Pakai Lutut Kami Untuk Terus Hadapan Dan Terus Mengharapkan Engkau Tuhan Kami Percaya Mujizat Kesembuhan Sempurna Hanya Daripada Sujud Di Altar Tuhan Tuhan Nanti beban ku tak terkesu Apa yang harus ku buah Dia terima, mari datanglah Dia selalu penulikan aku Ku datang Yesus Ya pikku segala beban ku Sujuk di atasnya Ku bawa hidupku Ku terima anugerahnya Ya ampuniku Dan bebaskanku Yang umah hidupku Terharui hatiku Sesuatu terjadi Saat datang Di antarnya Dia terima, mari datang Dia selalu penulikan aku Ku datang Yesus Ya ampuniku Ya ampuniku Sekala Beban ku Semujuk di atasnya Ku bawa hidupku Ku terima Ya ampuniku Dan bebaskanku Yang umah hidupku Yang umah hidupku Yang umah hidupku Yang umah hidupku Dan bebaskanku Dan bebaskanku Yang umah hidupku Barui hatiku Barui hatiku Barui hatiku Sesuatu terjadi Saat datang Saat datang Di antarnya Sesuatu Sesuatu Terjadi Saat datang Di antarnya Saat datang 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 Terima kasih Jesse and Mam luar biasa semoga pujian ini juga menjadi kekuatan iman bagi kita Amin Amin Romo boleh saya ditambahkan doanya Romo Silahkan Untuk Arleta Romo saya bisa masuk kembali Romo Oke mohon maaf kepada yang lain saya kita bantu dulu Arleta Saya ingin menyampaikan sesuatu di telinga Arleta Silahkan Pak Agustinus Saya mohon yang ada di Zoom ini untuk membantu berdoa dalam hati Kita bantu Arleta Dekatkan saja Pak Di telinganya Yang penting dia bisa dengarkan suara saya Oke Sebentar Pak Oh my God Sekali lagi yang ada di Zoom ini Saya mohon sodara-sodara Untuk membantu saya Kita berdoa untuk Arleta Arleta Dengarkan saya Saya mewakili semua yang engkau sayangi Yang engkau cintai Orang tuamu Papa mama Sodara-sodaramu Dan semua kami yang ada di sini Pertama-tama saya meminta maaf Atas segala kesalahan Saya bersama dengan semua yang ada Mungkin pernah melukaimu Pernah menyakitimu Dari hati yang paling dalam Saya mohon maafkan dan ampunilakan Arleta adalah anak yang baik Yang sungguh-sungguh membawa kengembiraan Membawa sukacita Dan istimewa bagi kami semua Memang Arleta anak yang baik Dan Arleta saat ini Saya mengasihimu Saya mewakili mereka semuanya Saya memenyatakan Engkau sungguh baik Kami mencintaimu Dan Tuhan mencintaimu Pergunakanlah cinta ketulusan kami Kasih sayang kami Sebagai kekuatanmu Untuk bangkit Dan untuk sembuh Saya juga meyakinkanmu Arleta Allah sungguh menyayangimu Sungguh menguatkanmu Di dalam nama Bapak dan Putra Dan Roh Kudus Bersama dengan Bunda Maria Saya memulihkan tenaga Arleta Dan di dalam nama Yesus Semoga engkau cepat siuman Bersama dengan Santor Rafael Bapak Putra dan Roh Kudus Pak Bapak Agustinus Apakah ada indikator yang bisa kita lihat Apakah dia bereaksi atau enggak Ada indikator yang bisa kita lihat Di situ melalui alatnya Apakah dia bereaksi Mungkin reaksinya Heart rate-nya naik sedikit Roh Mungkin Kemudian dia Bersuka cinta Amin Mendengar Roh Oke Tenang Pak Tenang Pak Coba Coba bantu saya Saya enggak mengerti cara Membaca alat-alat itu Apa kira-kira Yang Bapak lihat Sebagai indikator Bahwa dia mendengar Suara saya Jadi ada indikator Heart rate Ada indikator oksigen Oke Dan ada indikator Tensi Mungkin tadi pas mendengar Roh Hatinya gembira Jadi heart rate-nya Agak naik Roh Syukur pada Tuhan Oke Kalau itu bunyi Itu berarti heart rate-nya Naik Roh Amin Semoga dia mendengar Sabar Pak Sabar Pak Agustus Sabar Saya mohon sekali lagi Sudara-sudara yang ada di grup Kita sabar dulu Kita tolong Kita berdoa Untuk Arleta Apakah ada indikator lain Yang naik Coba cek Ayo Ayo na Kamu kuat Kamu bisa Kamu mampu Tuhan memberkati Kita disini Ada Hampir 51 Orang Mendoakan Dan mendukumu Kami mencintaimu sekarang Ayo Semangat Nah Bagus Itu indikasi Indikator dari alat itu Sudah berbunyi Itu membawa gembira Kegembiraan Semangat ya Arleta Iya Sayang Iya sayang Itu bunyi Alat itu Sesering itu Biasanya atau enggak Pak Enggak Dokter Romo Kalau dia Ini Alatnya yang ini Itu yang kuning Heart rate Oke Ya mungkin dia Mendengar semua doa kita Amin Terima kasih Terima kasih Untuk dia Untuk dia Lebih sadar lagi Ini Alat ini Biasanya bunyi Seperti ini Atau enggak Pak Enggak Romo Ini kalau di atas Nah ini Sekarang Sudah enggak Jadi kalau ada emosi Yang berlebihan Dia akan Melewati 140 Romo Tadi 141 142 Makanya bunyi Romo Mudah-mudahan Ini reaksi Positif dari dia Amin Amin Kita berdoa Bunyi lagi Pak Iya Naik lagi Syukur Oke Pak Agusinus Boleh nanti Masuk lagi ya Kita perhatikan Masih ada waktu Beberapa waktu lagi Bisa report kita Atau bisa di grup juga ya Mudah-mudahan Sudah-sudah Yang disini juga Memperhatikan Oke Makasih Pak Agusinus Bapak dan Ibu Terima kasih dukungan doanya Mudah-mudahan Arleta Cepat Siuman Ya Secara Alat itu Sudah memberikan Tanda minimal Menurut Ayahnya Itu dia Bereaksi Positif Kita harapkan Kita tetap Mendukung dalam doa Oke Yang lain Atau Selamat malam Romo Silahkan Silahkan Pak Ya Mau minta doa Buat istri saya Romo Bapak Octavianus Dimana ini Pak Masih di rumah sakit Romo Oh Sakit apa Pak Octavianus Shirley ini Romo Shirley Oh Shirley Maaf Pak Octavianus Terlalu terfokus Tadi Oke Gimana kondisinya Gimana kondisinya Pak Ya Sudah 14 hari Kita sih Di sini Ya Masih Proses Ini kemarin kan ada masalah Pencernaan Ada masalah Di Paru-parunya Juga ada air Ya Pak Saya Menduk Oke Ya minta Minta doa aja Biar kita bisa kuat Romo Amin Kesembuhan kita yakin Dari Tuhan Betul Betul Oke Bagus Ibu Shirley nya Bisa dengar gak Bisa Bisa Romo Oke Ya ikut berdoa aja ya Iya Romo Oke Kita berdoa Bapak yang maha baik Hambamu Shirley pada saat ini Sangat Percaya bahwa engkau Mengasihi dia Pertama-tama ya Tuhan Semoga Ibu Shirley Bersama suaminya Dan keluarganya Sabar Dan kuat Menghadapi ini Ujian Yang kau berikan Kepada siapapun Kami percaya Tidak akan pernah Melebihi Kekuatannya Dan pada saat ini Ya Tuhan Bersama dengan Shirley Dan suaminya Berilah mereka Kekuatan Lebih itu Semoga Semoga Di dalam Masa-masa sulit Seperti ini Mereka Tetap Menikmati Melihat Dan merasakan Kasih Tuhan Selalu Sentuhlah Hati mereka Jangan sampai Mereka Merasa Sendirian Jangan sampai Mereka Merasa Terasing Sempurnakanlah Kasihmu Kepada Shirley Semoga Engkau Memberikan dia Kekuatan Dan Kami Persembahkan Penderitaan Ini Dalam Penderitaan Yang ditanggung Oleh Krisus Di dalam Nama Bapak dan Putra Dan Ruh Kudus Bersama Bunda Maria Saya Mendoakan Dan menguatkan Shirley Saya Memulihkan Engkau Meneguhkan Engkau Di dalam Penderitaan Krisus Bersama Bersama Dengan Santo Rafael Bapak Putra Dan Ruh Kudus Amin Amin Terima kasih Terima kasih Lalu untuk Shirley Tetap semangat Kita yang hadir Di sini Para pendoa Juga Tetap Mendukung Shirley Ya Terima kasih Romo Dan para pendoa Terima kasih Terima kasih